Kalau kita lihat kemandirian bangsa, kita memiliki hal yang paling lemah adalah waktu awalnya adalah APD, alat pelindung diri untuk mengamankan tenaga kesehatan dan ternyata dalam waktu singkat akhirnya Indonesia mampu memiliki produk dengan bahan baku dalam negeri, diproduksi di dalam negeri dengan kemampuan yang cukup besar dari seluruh yang ada ini dan namanya INA United. Ini adalah kebanggaan bangsa Indonesia yang akan melindungi bukan hanya bangsa Indonesia tetapi juga bangsa di dunia sebagai alat diplomasi dan nantinya akan ada masker. Kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat harus kita ubah menjadi ketahanan kesehatan masyarakat yang makin meningkat untuk itu perilaku dengan disiplin yang baik dan kolektif itu harus tinggi agar protokol kesehatan dijalankan dengan demikian kita bisa mengubah posisinya menjadi lebih baik. Selama 3 bulan, gugus tugas nasional telah mendistribusikan lebih dari 4.300.000 APD dan lebih dari 2.200.000 masker bedah, masker N95, shoe cover, buffen caps, googles, handscone dan lebih dari 2.500.000 PCR RDT kit, mesin RNA, portable ventilator, dan regen sebanyak 2.253.350 ke 34 provinsi. Ratusan anggota gugus tugas terlibat dalam misi menyelamatkan nyawa ini. Dan kita pantas berbangga melihat prestasi anak-anak bangsa yang saat ini mampu memproduksi alat pelindung diri bernama INA United yang sesuai dengan standarisasi internasional, standar yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Alhamdulillah, Hasmat Produksi Indonesia telah lolos uji ISO 16604. Bukan saja ini adalah salah satu hasil karya nyata dan penting dari tim pakar yang beranggotakan 95 ahli senior dan 27 pakar muda dari berbagai disiplin ilmu. Namun, juga bukti keahlian dan ketangguhan para ahli diplomasi kita dari konjen RI di New York, Amerika Serikat yang tak lelah mengawal proses sertifikasi tersebut. Pengujian Hasmat Produk Indonesia pun bukan hanya dilakukan di Amerika Serikat. Ada juga produsen yang mengirim contoh produksinya ke Hong Kong dan Singapura untuk diuji dan juga ke Taiwan. Ternyata, seluruh produksi mereka sukses mendapatkan rekomendasi. Baju Hasmat yang dihasilkan Indonesia ini bahkan dinilai lebih baik dan lebih hemat biaya. Para produsen tekstil yang tergabung di asosiasi-asosiasi itu pun menyanggupi untuk memproduksi sebanyak 17 juta unit Hasmat per bulan. Itu artinya, jauh di atas kebutuhan APD dalam negeri yang telah dihitung selama 3 bulan terakhir ini, mencapai sekitar 5 juta unit per bulannya. Sebagai bentuk penghormatan terhadap APD karya anak negeri ini, produk tersebut pun diberi nama INA United atau Indonesia Bersatu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!